Halo guys, ARP Studio Tutorial disini, hari ini kita bakalan ngomongin Shopee Affiliate, terutama untuk mereka yang pengen bikin kolam di Facebook. Jadi tutorial ini nggak bakalan cepat-cepat ya, biar bisa dipahami dan dimengerti sama teman-teman semua yang katanya pengen bisa bikin kolam di Facebook. Kolam itu berupa banyak sekali ya, ada yang namanya halaman, ada juga yang namanya grup, atau bisa juga kayak acara-acara gitu guys. Oke jadi kalian pertama buka dulu akun Facebooknya, pastikan Facebooknya akun lama atau kalau nggak, yang nggak ada pelanggaran. Nah setelah dibuka kayak gini ya, ini aplikasinya banyak banget jenjir. Oke aplikasinya seperti ini misalkan, nah pertama kalian harus klik dulu yang garis ini. Ini contoh kita mau bikin halaman ya, halaman untuk nanti share link affiliate. Cuman untuk membangun kolam itu kita jangan buru-buru share link guys, jadi jangan buru-buru share link, karena orang-orang itu nggak suka dijualin. Jadi kalian harus ngasih dulu konten-konten yang apa ya, yang seru, yang menyenangkan gitu loh, yang disukai sama orang-orang. Misalkan bikin kolam tentang kucing, atau kalau nggak kucing ya tentang barang murah, kalau barang murah itu udah tentu untuk jualan ya. Cuman kalian terserah nih, ada yang kucing, ada yang halaman, ada yang berita viral juga bisa, terus ada macam-macam pokoknya, sesuaikan aja dengan ide yang teman-teman punya disini. Disini pilih halaman ya, setelah pilih halaman, kalian klik aja buat halaman. Nah disini ada buat ya, buat itu kita gampang. Kita tinggal klik mulai disini, misalkan mau bikin halaman tentang apa tuh, tentang barang murah, misalkan racun shopee gitu. Cuman kalau racun shopee itu terlalu banyak ya, terlalu banyak, kalian bisa bikin misalkan kucing, kucing lovers juga bisa, nanti sharenya konten seputar kucing guys. Misalkan kayak gini, kucing lovers ya, terus klik selanjutnya, nanti disini pilih aja yang namanya bebas disini, hewan, misalkan hewan peliharaan ya, kebutuhan hewan peliharaan, terus disini banyak sekali nih, ini sesuaikan aja dengan kategori yang kalian punya. Ini pilih hewan peliharaan misalkan. Terus klik selanjutnya, ini kategorinya bisa lebih dari satu guys. Kategorinya disini bisa menambahkan alamat, juga bisa enggak guys. Kalau kalian gak mau pakai alamat, pilih aja disini centang ya. Saya tidak ingin menambahkan alamat, lalu klik selanjutnya disini. Nah, disini kalian pilih dulu fotonya, foto sampul atau foto profil. Bisa dipilih sekarang, bisa juga nanti. Kalau pengen langsung biar nanti gak ada kerjaan, pilih aja sekarang. Cuma kalau belum disiapkan fotonya, bisa pilih nanti guys. Ini coba dulu cari ya. Dan ternyata cuma nemu foto yang ini, enjir. Oke, gak apa-apa ini aja. Untuk sementara guys, kita simpan. Nah, untuk sampulnya juga harusnya diisi. Jadi kalau gak diisi atau gak ada ya, gak usah nanti aja gak apa-apa. Kalau udah, klik aja selesai di sebelah sini guys. Nah, ini udah jadi ya. Ini udah jadi halaman atau kolam untuk membangun, iya untuk membangun kolam gitu. Ini halaman untuk membangun kolam Facebook. Jadi untuk nanti teman-teman share link Shopee Affiliate disini. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan tinggal posting nih. Ini kalian tinggal bikin aja postingan. Postingannya tentang kucing ya. Ini kan kucing lovers. Nah, kalau kalian lihat dia bikin kolam, itu artinya bikin konten sesuai dengan nama halamannya. Bisa kucing, bisa apa aja, seperti kita bahas tadi di awal. Lalu untuk ini, langkah penting selanjutnya itu sebaiknya diisi aja. Ini klik lanjutkan dulu. Kalau bikin konten udah tau kan ya. Misalkan disini, klik aja posting langsung nih. Posting, nanti bikin konten. Atau foto juga bisa di sebelah sini. Lalu klik bagikan disini ya. Ini udah gampang lah kalau postingan. Nah, disini ya kalian harus pilih dulu. Ini untuk langkah penting selanjutnya, klik lanjutkan. Undang halaman, eh undang halaman. Untang undang teman untuk menyukai halaman ini. Ini bisa diundang guys. Undang teman. Kalau kalian punya teman, kalau gak punya ya gak usah. Oke, misalkan kita kirim undangan. Lalu klik selanjutnya disini, undangan terkirim. Oke, udah terkirim ya. Lalu disini ada langkah selanjutnya. Lihat saran grup. Nah, ini bisa gabung ke grup, bisa juga enggak. Terserah nih, kalian mau gabung atau enggak. Kalau pengen mengembangkan nama ini kolamnya atau FP-nya atau halamannya itu bisa gabung ke grup. Misalkan kucing ya, cari aja grup kucing disini. Kucing kayak gitu. Nanti gabung aja ke grup. Ini untuk jual beli ya. Kayak disini. Terus disini juga bisa. Terus disini juga bisa. Ini terserah ya. Sesuaikan aja dengan nama halaman yang dibikin, teman-teman. Kalau kucingnya masuk grup kucing. Kalau apa gitu, masuk grup apa juga. Oke, disini udah. Terus disini hubungkan ke WhatsApp itu gak perlu ya. Kalau kalian pengen dihubungi sama seseorang di WhatsApp-nya, bisa diisi. Cuman, kalau aku gak mau. Kayak disini buat postingan seperti kita bahas tadi. Disini siapkan pesan otomatis. Biar nanti kalau ada yang inbox ke halaman itu bisa membalas secara otomatis guys. Jadi kita gak capek. Nah, disini ada banyak sekali tombol-tombol untuk menambahkan misalkan situs web juga ada. Ini situs web bisa diisi link Shopee juga gak apa-apa sebetulnya. Oke, kalau udah disini udah berhasil guys. Ini udah beres ya. Nah, jadi tugasnya sekarang ini kalian tinggal posting-posting aja. Gak perlu melakukan hal lain. Palingan ya ngundang teman disini. Ini halaman ini. Undang teman ya. Setiap hari atau setiap saat itu harus undang teman. Biar teman-teman Facebook yang belum berteman atau belum menyukai halaman ini bisa untuk menyukainya. Nah, lalu disini nanti bakalan terlihat sukanya guys. Di sebelah sini ya. 0 dari 10 suka. Ini temannya baru 3 orang. Sebetulnya ini akun Facebooknya baru juga. Kayaknya jadi itu dia. Nah, kalau kalian dicari sama orang lain itu kayak gini kelihatannya. Nah, nanti halaman ini terlihat seperti ini di akun orang lain. Bukan di akun admin ya. Bukan di akun pembuat halaman. Seperti ini. Nanti kalau postingan udah banyak. Disini bakalan yang muncul postingan bukan foto sampul dan foto profil. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanya aja di kolom komentar. Nanti kita bakalan bales satu persatu. Kali aja ada yang masih bingung tata caranya. Untuk bikin username juga tinggal dipilih aja disini. Edit halaman ya. Nanti bikin username. Nah, nama pengguna itu biar gak ada yang menyerupai atau gak ada yang pake. Ini pastikan belum ada yang pake ya. Karena gak bisa untuk nama pengguna yang sudah digunakan sama orang lain. Misalkan nih, kita coba kayak gini ya. Kucing. Kucing Lovers. Pasti ini gak bisa karena udah digunakan sama orang lain. Nah, kalau kayak gini kan bisa ya ada. Gak ada. Belum ada yang pake. Jadi ini ada yang muncul disini. Cuma nanti aja bikin nama penggunaannya. Kalau udah mikir. Jadi ini belum mikir kita bikin halamannya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Pejual sopiafriat. Semoga mencoba guys. Sub indo by broth3rmax